Daun pepaya yang rasanya pahit, ternyata memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Beberapa penelitian menunjukkan, daun pepaya mengandung senyawa yang memiliki potensi farmakologi atau pengobatan. Meski penelitian tentang potensi pengobatan dalam daun pepaya masih belum banyak, namun, beberapa minuman olahan atau obat, kerap menggunakan daun pepaya untuk pengobatan penyakit dan peningkatan kesehatan. Daun pepaya biasanya diolah menjadi tumisan atau direbus untuk lalapan makan. Melansir dari sebuah buku berjudul 56 Makanan Ajaib dan Manfaatnya untuk Kesehatan dan Kecantikan, karya Yusuf C.K. Arianto. Daun pepaya mengandung enzim papain, dektrosa, levulosa, dan alkaloid karpina. Selain itu mengandung glikosid, vitamin C, vitamin B1, vitamin A, kalsium, dan lemak. Inilah 10 manfaat daun pepaya untuk kesehatan, dibalik rasanya yang pahit. Yang pertama adalah dapat meningkatkan imunitas tubuh. Daun pepaya mempunyai kandungan lebih dari 50 bahan termasuk vitamin A, vitamin C, dan vitamin E yang menunjang sistem kekebalan tubuh. Jadi, rutin mengonsumsi daun pepaya bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Agar lebih kuat dalam mencegah infeksi virus dan bakteri penyebab penyakit. Dengan begitu, tubuh tetap bugar dan terhindar dari penyakit. Selain itu, daun pepaya juga bisa membantu meregenerasi sel-sel darah putih secara alami. Kemudian yang kedua, atasi diare dan cacingan. Daun pepaya mengandung karpain yang bermanfaat membunuh bakteri pengganggu sistem pencernaan. Sementara kandungan carpocyte dalam daun pepaya berperan untuk membunuh cacing di dalam perut. Lalu yang ketiga, dapat meluruhkan batu ginjal. Daun pepaya kaya akan senyawa aktif yang berkhasiat meluruhkan batu ginjal. Yang keempat, dapat menghambat pertumbuhan kanker. Antioxidan dalam daun pepaya bermanfaat untuk menangkal virus dan bakteri jahat berkembang dalam tubuh. Selain itu, daun pepaya berkhasiat menurunkan peradangan dan meningkatkan kekebalan tubuh untuk menghambat pertumbuhan sel tumor dan kanker. Yang kelima, atasi demam berdarah. Demam berdarah salah satu penyakit yang kerap muncul saat musim penghujan tiba. Daun pepaya efektif atasi demam berdarah. Untuk merasakan manfaatnya, Anda cukup merebus 5 lembar daun pepaya dengan 500 ml air sampai mendidih. Setelah itu, Anda saring dan minum selagi hangat secara teratur. Kemudian yang keenam, dapat redakan nyeri haib. Kebanyakan perempuan akan mengalami nyeri saat menstruasi tiba. Daun pepaya bermanfaat meredakan nyeri haib. Untuk merasakan manfaatnya, Anda rebus beberapa lembar daun pepaya yang dicampur dengan asam jawa dan gula sampai mendidih. Setelah itu, Anda saring dan dinginkan. Lalu Anda bisa minum air rebusan daun pepaya tersebut selagi hangat. Manfaat yang ketujuh adalah, mampu atasi jerawat. Zaman sekarang, jerawat tidak hanya jadi musuh para perempuan, tapi juga laki-laki. Jerawat memang menganggu penampilan dan bisa menurunkan rasa percaya diri. Anda sedang berjerawat, daun pepaya bisa jadi solusinya. Daun pepaya dipercaya bisa mengatasi jerawat yang membandel. Untuk mendapatkan manfaatnya, Anda rebus beberapa lembar daun pepaya sampai mendidih. Selanjutnya, Anda gunakan air rebusan daun pepaya tersebut untuk membasuh muka. Cara lainnya, Anda bisa membuat masker daun pepaya. Anda gunakan masker daun pepaya saat malam hari sebelum tidur. Kemudian yang kedelapan, atasi keputihan. Daun pepaya mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk mengatasi keputihan. Anda rebus satu lembar daun pepaya, pulasari, dan daun alang-alang dengan air secukupnya. Setelah mendidih, Anda saring dan dinginkan air rebusan daun pepaya. Kemudian Anda minum selagi hangat. Yang kesembilan, membantu mengontrol darah tinggi. Dalam pengobatan tradisional Meksiko, daun pepaya sering digunakan sebagai terapi alami untuk mengontrol darah tinggi. Sebuah studi dari National Library of Medicine menemukan bahwa ekstrak daun pepaya memiliki efek antioksidan dan penurun darah tinggi. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan daun pepaya untuk melindungi sel penghasil insulin di pancreas dari kerusakan dan kematian. Namun, masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk menentukan kegunaan daun pepaya dalam mengontrol darah tinggi. Kemudian yang kesepuluh, mampu meningkatkan kesehatan kulit. Daun pepaya sering digunakan untuk menjaga kulit agar menjadi lebih lembut, bersih, dan tampak awet muda. Senyawa papain dalam daun pepaya dapat digunakan sebagai eksfoliasi untuk mengangkat sel kulit mati, mengurangi pori-pori yang tersumbat, rambut yang tumbuh ke dalam. Selain itu, enzim papain juga dapat mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi peradangan kulit, serta menghilangkan keratin yang rusak dan menumpuk di kulit. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga video ini dapat bermanfaat untuk sahabat semua.